Hari ini kami dari Kementerian Investasi akan menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP No. 96 khususnya yang dalam satu minggu terakhir ini cukup rame diperbincangkan baik di dalam pemberitaan maupun media sosial khususnya terkait dengan pembagian WIPK dan dilanjutkan dengan IUP kepada organisasi-organisasi keagamaan yang mempunyai badan usaha teman-teman media saya ingin menyampaikan bahwa ada latar belakang kenapa ini diberikan yang pertama kita tahu bahwa Indonesia merdeka dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu hampir semua elemen masyarakat ikut terlibat dan khususnya kepada organisasi keagamaan baik dari NU Muhammadiyah kemudian induk daripada gereja protestan induk daripada gereja katolik Buddha Hindu dalam pendangan kami dan atas arahan Bapak Presiden kontribusi daripada tokoh-tokoh ini atau organisasi ini tidak bisa kita bantah bahkan yang memerdekakan dan bangsa ini ya mereka kemudian agresi militer pada tahun 1948 ketika kita diserang kembali oleh Belanda yang mengeluarkan fatwa jihad itu oleh para ulama yang tergabung dalam organisasi keagamaan khususnya NU dan Muhammadiyah tidak hanya itu teman-teman dalam proses mengisi kemerdekaan pasti bangsa ini mempunyai banyak dinamika masalah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah nah kemudian pendangan Bapak Presiden menyampaikan bahwa IUP ini jangan hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan gede oleh investor-investor besar karena dalam berbagai perjalanan dinas Bapak Presiden ke daerah menerima aspirasi juga tentang bagaimana organisasi-organisasi keagamaan ini juga diperangkan tidak hanya sebagai obyek tapi juga sebagai obyek itu aspirasi atas dasar aspirasi tersebut maka pemerintah mencoba untuk mencarikan jalannya yang sesuai dengan aturan apa itu aturannya bahwa di dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 revisi terhadap undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba disitu dinyatakan di pasal 6.1 ayat J bahwa pemerintah berhak untuk memberikan prioritas kepada WIPK-nya WIPK-nya itu ada di nah atas dasar itu maka PP kemudian kita lakukan perubahan dimana PP ini mengakomodir tentang pemberian WIPK kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan yang mempunyai badan usaha tujuannya apa agar mereka ini juga punya hat